Halo semua, balik lagi dengan gue mainin game-game Android Nah, kali ini gue lagi nyobain Noblesy M M itu maksudnya mobile Jadi, ya ini versi yang global Kalian bisa downloadnya di Play Store Dan ini salah satu manhua Kalau Jepang itu kan manga Kalau untuk komik Korea itu namanya manhua Nah, ini manhuanya ada di webtoon Mungkin kalian udah familiar dengan dia ini Si Kadis Ed di Tramadirazel Dan ini game-nya RPG ya Jadi, yang namanya RPG itu berantemnya gantian Kayak kita main catur Gege ini si Frankenstein kalau gak salah namanya Jadi, ini ceritanya tentang apa ya Tentang Noblesy itu Kerajaan Vampir Nah, bedanya Vampir sama Dracula apa nih Pokoknya kalau ini Vampir lah Kadis Ed di Tramadirazel ini Vampir Ras mereka ini, ini kan ada 4 orang Ras 3 orang ini Vampir Cuman kalau Frankenstein ini Dia rasnya adalah manusia Cuman manusia yang apa ya Ilmuwan gitu Jadi, suka meneliti tentang si Vampir ini Maka dia mempunyai kekuatan yang super Nah, musuhnya ini Werewolf Jadi, mereka ini Werewolf Manusia seri galak Jadi, disini terdapat 3 ya Vampir Ras Vampir Dia ras Vampir, ini si Rai Lalu ada Frankenstein ras manusia Lalu ada ras Werewolf Werewolf itu rivalnya dia Siapa nama rivalnya? Dan saya pun lupa Nah, ini Ini Han Shin Woo Dia ini manusia Ini gameplaynya kayaknya lain loh Sama yang pernah gue mainin Oh, ini bisa auto kah? Auto ya Oh, ini dia auto Nice Oh, ini buat mempercepat Kalau yang dulu versi cinanya Gue mainin Kayaknya gak gini deh gameplaynya Dan ini lebih Dan ini lebih keren Gak apa Grafiknya, gambarnya Terus karakternya Skip aja kali ya Kita langsung ke gameplay aja Oke, dan ini ada bintang-bintangan Berarti bintang 1 cupu Bintang gedenya 5 kali ya Kita coba lihat Kita diarahkan ke shop Lalu free draw Wih, ini bintang 5 lah Bintang 1 sampai 3 Semoga bintang 3 Tapi biasanya kalau ngedraw pertama gini Free dapetnya sama semua ya Gak mungkin beda Nah, kayak gini Misalkan gue main dapetnya dia Nah, kalian main dapetnya JJ juga Gak random Biasanya sih kan gitu Oke, clear story Oh, ini pake stamina Biasanya kalau game-game yang Bergenre kan RPG Itu pakenya stamina Nice Kayaknya Berantemnya biasa aja kali ya Gak usah cepet-cepet banget Ini dia jago Computer Gue lupa ini laki apa cewek Kayaknya cewek deh Tapi kok bajunya laki Dan biasanya kalau game-game Genre RPG ini Ya Ada tanker Ada attacker Ada jaman Ah, jaman jauh udah tuh Ada ranks Ada healer Nah, dia ini healer nih Ini dia Magician mungkin ya Si Nah, si komputer ini Kayaknya si magician Nah, tuh kan betul Ya, pokoknya Kayak gitulah Gak jauh-jauh Ini lama juga berantemnya Kalau untuk dari grafik Asli, gue jempolin lah Cuman masalah RPG Nah, ini gak semua orang Suka main game Genre RPG Kayak gini Hampir berapa ya Dari 100% Mungkin 40% Gamer Suka RPG Kalau bocin atau kids Zaman now sih Sukanya Game-game yang Sekali bikin Langsung bisa berantem Gak perlu Hunting-hunting Level-level Pusing Kalau mereka Contohnya ya Kayak Kayak PB Oh, kalau yang game Android itu Kayak apa ya Kayak Mobile Legends Bisa Karena mereka Males Males hunting-hunting Gak ngerti pun Ini complete Oke Next Kita ke bug Kita lihat dulu Ada apa aja Disini Oh, ini apa Achievement Get reward Nice Nah, biasanya Kalau ada Yang merah-merah Itu ada Something Yang harus kita Klik Nah, ini Kayak shop kan Ada titik merah Email juga ada titik merah Kita lihat Email-nya Oke Accept Accept Kita accept All aja ya Biar dapat semuanya Oh, ini yang tadi ya Lalu ini kita shop Kita ke summon lagi Yang free draw Ada dua Kita coba yang atas dulu Free draw Dapatnya hero Bintang Kamprut Boom Yuk Ulu Bintang satu Lelelelel Bintang satu Bintang satu Bintang satu Gigi lah Free draw Ini ada bintang tiga Please Bintang tiga dong Satu aja Bukan jadi Gacoan Please Wow Bintang dua Wow 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 Dahlah ya Ini bintang-bintang satu Bisa buat Buat dijadikan Makanan Collection Oh, ini ada elemen-elemennya Nice Ya Seperti biasa Kalau game-game RPG itu Selalu ada elemen-elemen Ada elemen api Elemen air Elemen tanah Atau Ya, tanah ini ya Walaupun gak pernah down Elemen Ini cahaya Ini elemen dark Back Oh, Han Sinwood-nya Bintang Bintang 4 Oh, bintang 4 4, 4, 3, 3 Gigi lah Bintang 1 Ngapain gue pake ini Caranya gimana ya Achievement dulu Achievement Achievement lagi Oh, ini Get reward Get reward Oke Kita langsung main story Ganti hero-nya Oh, disini Ini ganti dulu Bintang 3 Bintang 3 Ini bintang 2 Nggak baga guna ya Dah, begini dulu Let's go Ini Han Sinwood suka sama yang cewek tadi tuh Cewek yang disebelah kiri Nah, ini Dah, Han Sinwood suka sama dia nih Uh, uh, uh A kuadrat, B kuadrat Anjuh Gigi skill-nya Entang-entang musuhnya nggak ngerti matematika Dilempar rumus-rumus Gigi Oh, dia magic Ini warrior lah ya Jarak deket Ini magic juga Tanker-nya siapa ya Nah, ini gitu Tanker-nya Wow GG Ini kan gurunya ini Guru Kalau diceritanya tuh Dia ini guru Olahraga Kalau nggak salah Eh Bukan ya Guru biasa Nah, ganti aja lah Jangan dia nih Tapi dia Bintang 3 Mau nggak mau Next stage Karakter Ini apa ini ya Eh Oh gitu Back aja lah Next Tuh, bintang 3 Ini bintang 2 Bintang 3 rata ini padahal Ah, udah lah Biarin lah Oh, nice Nah, lama Skip langsung Oh, ini ada 2 stage Sekarang Nah, ini bener Ada 2 stage Itu gembel yang disuntik sama bossnya ini Sama siapa tuh namanya Yang werewolf Sekarang dia jadi Gouby Bukan Gouby Zombie Oh, area Damage Idii Oke, baseball Gouby Kepit lagi tuh Ih Kok nggak berkurang-kurang darahnya Boy Oh, berkurang Bikin lagi Loh, ada efek stunnya juga Oh Bossnya itu ada bar-nya Tinggal 2 bar Kalau habis Dia penuh lagi Oh gitu Jadi tadi ada berapa bar ya Ada 5 kayaknya Nah, mati Nice Ya Begitulah Gameplay dari game ini bro Jadi buat kalian yang suka game ini Langsung aja buka playstore Ketik Nobles M Dan Ya Kalian Ikutilah Petualangannya disini Thank you semua